Kitab Ulangan Pasal 22 Hukum-hukum yang lain Jika kamu melihat sapi atau domba tetanggamu tersesat, jangan abaikan itu. Kamu harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Jika pemiliknya tidak tinggal dekat kamu dan kamu tidak mengenalnya, bawalah sapi atau domba itu ke rumahmu. Jagalah itu di sana hingga pemiliknya datang mencarinya. Lalu kembalikan itu kepadanya. Buatlah demikian terhadap segala sesuatu yang hilang pada tetanggamu. Jangan jual kepada tetanggamu. Kembalikanlah itu. Jika keledai atau sapi tetanggamu terjatuh di jalan, jangan abaikan itu. Tolonglah tetanggamu untuk membangkitkannya. Seorang perempuan jangan mengenakan pakaian laki-laki dan laki-laki jangan memakai pakaian perempuan. Hal itu menjijikan bagi Tuhan Allahmu. Mungkin kamu sedang berjalan dan kamu menemukan sebuah sangkar burung di pohon atau di atas tanah dengan anak burung atau telur ada di dalamnya. Jangan ambil induknya bersama anaknya. Kamu harus membebaskan induk burung itu dan kamu dapat mengambil anaknya. Jika kamu melakukan hukum itu, maka segala sesuatu akan berjalan baik dan kamu panjang umur. Bila kamu membangun sebuah rumah baru, bangunlah pagar sekeliling atap rumahmu agar kamu tidak dipersalahkan. Jika orang mati terjatuh dari rumahmu. Jangan menanam bibit anggur bersama bibit gandum pada ladang yang sama karena kemudian, baik anggur maupun gandum tidak berguna dan kamu tidak dapat memakainya. Jangan membajak dengan sapi dan keledai bersama-sama. Jangan mengenakan pakaian dari bulu domba yang ditenun bersama kain lenan. Buatlah rumbai pada keempat sudut pakaianmu. Hukum pernikahan Seorang laki-laki dapat menikah dengan seorang perempuan dan mengadakan hubungan suami-istri. Sesudah itu, dia mungkin membencinya dan tidak lagi suka terhadap perempuan itu. Ia mungkin mempersalahkannya dan berkata Aku telah menikah dengan perempuan itu Tetapi pada waktu kami melakukan hubungan suami-istri aku mendapatkan bahwa ia tidak lagi perawan. Dengan mengatakan hal yang demikian terhadap dia orang mungkin berpikir yang jelek terhadap perempuan itu. Jika hal itu terjadi, orang tua perempuan itu harus membuktikan keperawanan anaknya dan membawanya kepada tua-tua kota di tempat pertemuan. Ayah perempuan itu harus mengatakan kepada pemimpin itu Aku telah memberikan anakku kepada orang itu untuk menjadi istrinya. Orang itu tidak menyukainya. Dan dia menuduh anakku melakukan perbuatan yang salah dan berkata, Aku tidak menemukan bukti bahwa anakmu perawan. Dan inilah buktinya, bahwa anakku perawan. Mereka harus menunjukkan kain tempat tidur kepada pemimpin kota. Kemudian pemimpin kota itu harus menangkapnya dan menghukumnya. Mereka harus mendendanya sebanyak 40 ons perak dan memberikannya kepada ayah perempuan itu karena orang itu mempermalukan seorang perempuan Israel. Ia tetap menjadi istrinya dan laki-laki itu tidak dapat menceraikannya selama hidupnya. Jika tuduhannya benar dan bukti keperawanan perempuan itu tidak dapat ditunjukkan, Pemimpin kota harus membawa perempuan itu ke pintu rumah ayahnya. Penduduk kota harus melemparnya dengan batu hingga mati sebab ia telah melakukan suatu tindakan yang memalukan di Israel. Ia telah berbuat sebagai pelacur di dalam rumah ayahnya. Kamu harus menjauhkan kejahatan dari tengah-tengahmu. Dosa percabulan Jika seseorang tertangkap basah mengadakan hubungan suami istri dengan istri orang lain, keduanya harus mati. Perempuan dan orang yang melakukan hubungan suami istri dengan dia. Kamu harus menjauhkan kejahatan dari Israel. Jika seorang perempuan bertunangan dengan seorang laki-laki dan dia tertangkap basah di dalam kota sedang mengadakan hubungan suami istri dengan laki-laki lain, keduanya harus dibawa ke tempat umum dekat gerbang kota dan mereka harus dilempari dengan batu hingga mati. Dan laki-laki itu harus dibunuh karena ia mengadakan hubungan suami istri dengan istri orang lain. Dan kamu harus membunuh perempuan itu karena dia ada di kota. Tetapi tidak minta tolong. Kamu harus menjauhkan kejahatan itu dari umatmu. Jika seorang laki-laki menemui perempuan yang bertunangan di ladang dan dia memaksanya untuk mengadakan hubungan suami istri, hanya laki-laki itu yang harus mati. Jangan lakukan sesuatu kepada perempuan itu. Ia tidak berbuat apa-apa yang membuat hukuman mati. Hal itu sama seperti seseorang menyerang sesamanya dan membunuhnya. Orang itu menemui perempuan yang sudah bertunangan di ladang dan menyerangnya. Mungkin dia berteriak minta tolong, tetapi tidak ada orang yang menolongnya. Seseorang mungkin menemui seorang perempuan yang belum bertunangan dan memaksanya untuk mengadakan hubungan suami istri dan mereka tertangkap basah. Maka ia harus membayar kepada ayah perempuan itu 20 ons perak karena ia mengadakan hubungan suami istri dengan dia. Ia tidak dapat menceraikan perempuan itu selama hidupnya. Seseorang tidak boleh mempermalukan ayahnya dengan mengadakan hubungan suami istri terhadap istri ayahnya. Terima kasih telah menonton!